Perkenalkan nama saya Adelia Gaciano Putri, NPM 062 Merger dan akuisisi atau MNA merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan bisnis organik dan dapat menjadi saluran bagi perusahaan untuk memperkuat posisi pasar global dan meningkatkan daya saingi menurut SWI at I 2016 Kegiatan ini dapat dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan melibatkan porsi saham minoritas atau akuisisi yang mengambil alih manajemen pengandalian Akuisisi yang dilakukan oleh pembeli lokal secara domestik umumnya memberikan keberhasilan yang lebih tinggi daripada investor asing karena mereka mengetahui lebih banyak dan lebih yakin tentang semua faktor dalam aset target menurut Mylon & Zicheng 2008 MNA merupakan aksi korporasi yang melibatkan investasi skala besar memiliki resiko terutama dalam hal ketidakpastian harga komoditas di pasar menurut Salvo Lainan 2016 Nah disini terdapat dua karakteristik pembeli dalam transaksi MNA yaitu perusahaan private equity dan perusahaan pengecer dimana pembeli memiliki karakteristik pengambilan keputusan yang berbeda menurut Smith dan Levvalio 2014 Ada dua jenis akusisi berdasarkan motif kegiatan MNA yaitu bersifat strategis dan bersifat finansial menurut Hariani, Sarvianto, dan Justicia 2011 Ada tiga jenis MNA yang umum dikenal yaitu integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan pengambil alihan kolong merat menurut Aluko dan Amidun 2005 Nah pengertian margin menurut Scott 2012 adalah penggabungan atau peleburan dua atau lebih perusahaan baik perusahaan yang sama besar maupun perusahaan yang berbeda menjadi satu perusahaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Erlia Gistamatika NPM 304 dari kelompok 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Saya akan menjelaskan tentang jenis merker dan akusisi yang pertama ada merker horizontal yaitu apabila suatu perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain dalam jenis bisnis yang sama dengan tujuan mengurangi kompetitor Lalu yang kedua ada merker vertikal yaitu penggabungan perusahaan yang memiliki kaitan antar input-output maupun pemasaran dengan tujuan mengintegrasikan usahanya terhadap pemasok atau pengguna produk dalam rangka stabilisasi pasokan dan pengguna Lalu yang ketiga ada merker kolom berat yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan dari industri yang berbeda sehingga model ini bertujuan mendiversifikasi bidang bisnisnya untuk mengurangi resiko Lalu yang keempat ada kongenerik merker yaitu penggabungan perusahaan yang sejenis atau dalam industri yang sama akan tetapi tidak memiliki kerta kaitan supplier dan pelanggan Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motif merker dan akuisisi Jadi dibedakan menjadi empat PPT yang sebelumnya juga dibedakan menjadi empat jenis merker dan akuisisinya Lalu ada motif merker dan akuisisi juga dibedakan menjadi empat Yang pertama ada ekonomi esensi Apa sih ekonomi esensi itu? Yaitu tujuan perusahaan dalam perspektif manajemen keuangan adalah seberapa perusahaan mampu menciptakan nilai value Itu yang penting Lalu yang kedua ada sinergi Sinergi merupakan nilai keseluruhan perusahaan Setelah merger dan akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai Lalu yang ketiga ada diversifikasi Apa sih diversifikasi itu? Yaitu strategi pemberagaman bisnis yang bisa dilakukan melalui merger dan akuisisi Lalu yang keempat, yang terakhir ada non-ekonomi Non-ekonomi Motif non-ekonomi bisa berasal dari manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan Berikut yang saya jelaskan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nadia Putri Azhara NPM 052 Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori utama merger dan akuisisi MNE Teori ini tidak dapat dibisahkan dari teori utama investasi Teori investasi pertama kali dikembangkan oleh Williams dalam jurnalnya yang berjudul The Theory on Investment Value dalam melakukan MNA perusahaan atau manajemen pembeli memiliki berbagai motivasi di balik tindakan mereka Penelitian tentang motivasi ini telah dilakukan sejak lama dan telah menghasilkan beberapa teori yang terkenal di dunia akademis Namun tidak ada teori yang benar-benar dapat menjelaskan keseluruhan motivasi MNA hingga saat ini Teori MNA yang populer meliputi teori portfolio yang dikembangkan oleh Markowitz teori keagenaan yang dikembangkan oleh Ross, Jensen, dan McKing kemudian dikembangkan oleh Ami Hood dan Lev hipotesis hubris yang pertama kali diberikan oleh Roll keutukan pemenang dikembangkan oleh Tiller hipotesis sinergi oleh Bradley et al teori Q dikembangkan oleh Lang et al hipotesis mass valuasi yang dikembangkan oleh Sliver and Fishney teori efisiensi oleh Wolf et al di Palm Phillips dalam bukunya juga menjelaskan teori lain yaitu manfaat pajak dan kekuatan pasar Selanjutnya teori portfolio teori yang dikembangkan oleh Markowitz menyatakan bahwa proses pemilihan portfolio dibagi menjadi dua bagian yaitu pertama tahap observasi dan mengacu pada pengalaman atau data masalah masa lalu dan diakhiri dengan kepercayaan pada portfolio tertentu yang ada Selanjutnya ada tahap kedua adalah ketika kepercayaan itu akan mengarah pada pemilihan portfolio yang tepat dalam penelitiannya Markowitz menyatakan bahwa investor akan melihat dua hal yaitu tingkat resiko dan pengembalian investasi investor akan selalu memilih investasi dengan tingkat pengembalian yang tinggi dengan tingkat resiko yang rendah agensi teori pertama kali dikembangkan oleh Ross yang menyatakan bahwa hubungan keagenaan terjadi antara dua orang atau lebih dimana salah satunya adalah pihak yang mewakili pihak lainnya selanjutnya pihak lainnya adalah prinsipal atau pemangku kepentingan dalam hal perseroan atau adalah pemegang saham dan pihak lain adalah pihak yang mewakili pemegang saham atau pengurus termasuk direksi perseroan teori ini kemudian dikembangkan oleh Jensen & Macling yang menyatakan bahwa prinsipal akan mendapatkan hasil yang optimal jika mengeluarkan biaya keagenaan agen dianggap tidak selalu mewakili kepentingan pemegang saham dalam perusahaan sehingga agar agen lebih optimal dan mendukung penuh pemegang saham biaya keagenaan akan diberikan kepada manajemen terkait biaya keagenaan ini juga akan mengikat hubungan antara agen dengan prinsipal untuk memperoleh hasil yang optimal kepala sekolah biasa juga menggunakan informasi yang diperoleh dari pasar tenaga kerja dan pasar yang efisien untuk mengontrol dan memantau tindakan agen atau manajemen dalam menjalankan perusahaan Amihud dan Lev yang menyatakan bahwa M&A dapat terjadi karena kepentingan manajemen kepentingan pengelolaan dapat berupa yang pertama ingin mendapatkan pengalaman mengelola jenis bisnis yang berbeda misalnya jika direksi mengelola usaha perkembangan batu bahara selama 20 tahun dan menghasilkan arus kasih yang baik maka direksi termotivasi untuk mengembangkan pengalaman dan mengelola usaha seperti pertambangan emas atau tembakar yang kedua motivasi untuk mendapatkan intensif insentif tambahan atau bonus keberhasilan manajemen dalam mengembangkan usaha diverifikasi sehingga perusahaan dapat tumbuh lebih baik lagi mendorong pemegang saham untuk mendapat memberikan apresiasi pada direksi dan atau manajemen dalam bentuk bonus atau insentif yang ketiga untuk kebanggaan pribadi seringkali kesuksesan dalam mengembangkan bisnis menjadi catatan tambahan dalam data riwayat hidup atau dapat dibagikan kepada orang lain hal ini dapat mendorong manajemen untuk mengambil langkah-langkah pengembangan bisnis di luar motivasi material dan mendapatkan lebih banyak akses atau pengaruh kepada pemegang saham atau direktur untuk mengusulkan MNA keberhasilan direksi dalam mengembangkan usaha meningkatkan tingkat kepercayaan pemegang saham dan hal ini membuat tingkat penetrasi direksi pada pemegang saham dalam mengambil keputusan besar juga meningkat manajemen berkeinginan agar perusahaan dan pemegang saham semakin bergantung pada manajemen jika ada bonus baru yang dilakukan melalui MNA yang keempat ada RITMOK melakukan penelitian terhadap 1098 perusahaan publik di mana CEO atau direktur memiliki saham di perusahaan yang membuktikan bahwa semakin banyak CEO atau direktur yang terlibat di perusahaan dan mereka memiliki saham semakin mereka ingin menjualnya perusahaan pada waktu yang tepat dan nilai jualnya juga semakin tinggi lima motivasi lain dapat dipengaruhi oleh manajemen arus kas perusahaan yang besar ingin meningkatkan pertumbuhan bisnis terlalu banyak uang tunai juga tidak baik untuk perkembangan perusahaan jika kas atau arus kas terlalu besar berarti perusahaan tidak melakukan aksi korporasi bisnis dan hal ini tidak sehat untuk masa depan perusahaan selanjutnya ada teori hipotesis hubris teori ini disituskan oleh roll yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh psikologis yang dimiliki manajemen dalam mengambil keputusan MNA terutama mengenai harga beli perusahaan atau nilai perusahaan harga yang ditawarkan membeli bisa di atas harga pasar atau premi terlalu berlebihan hal ini dikarenakan manajemen terlalu percaya diri dalam memperkirakan harga beli atau hasil investasi perusahaan keadaan melebih-lebihkan ini disebut dengan keangkuan yaitu sikap arogan yang muncul karena kepercayaan yang berlebihan pada seseorang yang memiliki otoritas kemampuannya beberapa kemungkinan yang dapat terjadi dan menyebabkan fenomena keangkuan ini misalnya yang pertama keinginan untuk memenangkan proses tender dengan cara apapun yang kedua perusahaan memiliki financial leverage yang tinggi misalnya cash flow yang besar dan platform pinjaman yang tinggi sehingga tidak hati-hati dalam membelanjakannya yang ketiga ada masukan dari tim MNA yang terlalu percaya diri terlepas dari resiko yang terlibat premi yang ditawarkan mungkin tidak menghasilkan sinergi bagi perusahaan meskipun terkadang manajemen memiliki niat baik atau tidak memiliki niat negatif tetapi keputusan tentang harga pembelian perusahaan dibuat dengan buruk yang terakhir ada teori kutukan pemenang menyatakan bahwa pihak yang melakukan akuisisi atau pembeli cenderung sulit untuk berhasil mengembangkan bisnis pengambil lalihan karena harga yang dibayarkan untuk transaksi tersebut cenderung over bidding atau over bidding terutama dalam proses tender yang ketat dan pembeli memiliki kekuatan yang kuat kemampuan finansial ketidakpastian nilai aset dan akan memungkinkan terjadinya kelebihan pembayaran atau kelebihan pembayaran sekian presentasi dari saya mohon maaf bila ada salah kata selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya terima kasih saya M. Yusuf Nurondani NPM 279 kemudian ada hipotesis sinergi yang pertama kali dicetus oleh Bradley Desain dan Game 1988 kemudian dikembangkan oleh Seth pada tahun 1990 dan Hubert dan Palia pada tahun 1990 yang berpendapat bahwa perusahaan akan menghasilkan manfaat berikut ini yang pertama keunggulan operasional atau operasional sinergi yang kedua skala ekonomi yang ketiga keuntungan berupa economic of scope kemudian ada teori He teori He ini dikembangkan oleh Lang et al pada tahun 1989 yang memprediksi bahwa M dan A akan menciptakan nilai rata-rata nilai diciptakan dari penempatan kembali aset target atau dengan mengganti manager yang tidak efisien di perusahaan target perusahaan dapat memutuskan untuk berinvestasi dalam peralatan baru atau memperoleh peralatan dengan membeli perusahaan yang memiliki peralatan tersebut dengan harga yang lebih rendah kemudian ada teori misvaluation hypothesis teori ini dikemukakan oleh Saver dan Visni pada tahun 2003 yang menyatakan bahwa untuk memperoleh sinergi dan keuntungan yang lebih pasti disarankan untuk memilih aset atau perusahaan yang nilainya undervalued dan atau berada di pasar yang tidak efisien contoh dari teori ini adalah jika membeli dengan harga murah suatu aset pertambangan yang memiliki pabrik pengolahan dengan kapasitas 5 juta ton fit in tetapi hanya digunakan setengah dari kapasitas jika setelah pembelian dilakukan pembenahan operasional dan dapat memberi makan hingga 5 juta ton tentu akan menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah selanjutnya ada teori efisiensi teori ini dikemukakan oleh Fama pada tahun 1970 mengenai pasar modal yaitu suatu pasar dikatakan efisien apabila informasi yang tersedia di publik tercemin dalam harga saham sehingga harga saham akan berubah dengan tersedianya informasi baru kepada masyarakat umum Fama membagi pasar efisien menjadi tiga kelompok yaitu yang pertama pasar efisien yang lemah yang kedua pasar efisien yang semi kuat yang ketiga pasar efisien yang sangat kuat kemudian ada teori manfaat pajak dan kekuatan pasar dijelaskan oleh Dempampilis pada tahun 2018 dalam bukunya teori kekuatan pasar menyatakan bahwa dengan menyatukan dua perusahaan yang memiliki bisnis yang sama maka akan meningkatkan efisiensi operasi dan juga menyebabkan biaya produksi menjadi rendah sehingga harga produk lebih kompetitif kemudian ada proses merger dan akuisisi ada 12 langkah dalam proses merger dan akuisisi menurut SNOW 2011 sebagai berikut yang pertama mencari mengumpulkan dan kemudian menganalisis pada tahap awal dengan data yang tersedia mengenai target merger dan akuisisi yang diperoleh atau ditawarkan yang kedua membangun komunikasi dengan pemegang saham atau manajemen merger dan akuisisi target yang ketiga membeli menerima nota singkat tentang perusahaan yang ditawarkan oleh pembeli atau biasa disebut tracer atau eksekutif summary yang keempat ketika pembeli menilai dari tracer bahwa target merger dan akuisisi layak dan layak untuk diteruskan ke proses selanjutnya pembeli akan menandatangani perjanjian kerahasiaan data untuk menerima data yang lebih detail yang kelima analisis data yang lebih lengkap setelah NDA ditandatangani kemudian yang keenam mengirimkan curhat minat kepada penjual berdasarkan data awal dan ini tidak mengikat yang ketujuh menyelenggarakan rapat pengurus atau pemegang saham yang kedelapan mengajukan proposal yang tidak mengikat yang menyatakan nilai yang ditunjukkan dari aset yang ditawarkan bersama dengan besaratan yang dipersyaratkan yang kesembilan lakukan uji tuntas yang kesepuluh negosiasi membuat dan menandatangani perjanjian jual-beli yang kesebelas transaksi penutupan atau transaksi telah resmi selesai dan aset berpindah tangan dan yang terakhir kedua belas penyesuaian pasca penutupan dan integrasi bisnis selanjutnya saya Arya Putrasafi Pradana NPM 1901 3010 292 saya akan menjelaskan uji tuntas sebagai analisis risiko dalam menerapkan strategi investasi untuk merger dan akusisi beli akan dihadapkan pada risiko baik yang terdeteksi selama proses transaksi maupun risiko yang baru diketahui setelah transaksi selesai pengertian risiko menurut Uyemura dan Deventer adalah fatalitas atau penyimpangan arus kas bersih dari unit bisnis risiko adalah ketidakpastian yang mempengaruhi sistem yang mempengaruhi fluktasi nilai dan hasil suatu aset untuk mengurangi atau mengambil langkah-langkah untuk memitigasi risiko ini sebelum perjanjian jual-beli saham ditandatangani pembeli berhak melakukan proses uji tuntas dalam jangka waktu tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual oleh karena itu menurut Brett et al kegiatan uji tuntas di MNA dapat berguna dalam mempelajari potensi risiko dalam rencana MNA dengan menganalisis semua aspek baik masa lalu sekarang dan masa depan Wangerin memiliki pendapat yang sama bahwa due diligence adalah proses yang berfokus pada analisis risiko dalam MNA proses due diligence ini tidak hanya melibatkan tim internal perusahaan tetapi juga melibatkan konsultan menyedia jasa akuntan dan penyidik lainnya yang diharapkan dapat memvalidasi data nilai dan potensi sinergi dalam tengkat waktu uji tuntas yang disepakati sebelumnya pihak dalam proses uji tuntas yang ideal tim internal perusahaan akan melibatkan beberapa departemen dalam perusahaan misalnya keuangan pajak produksi komersial departemen pembangunan sumber daya manusia di departemen lain setiap departemen jika diperlukan akan melibatkan konsultan dalam negeri dan luar negeri keterlibatan konsultan atau pihak tiga yang independen dalam melakukan uji tuntas tentunya akan memberikan pendapat di luar pendapat tim internal perusahaan namun akan ada biaya yang dikeluarkan oleh pembeli jika perusahaan konsultan memiliki internasional yang baik harga konsultan akan lebih mahal ini yang kami sebut biaya praakusisi dan nilainya bervariasi dan dapat mencapai jutaan dolar AS dalam sebuah akusisi agenda penelitian masa depan saat ini teori yang ada tidak dapat menjelaskan fenomena MNA secara keseluruhan dalam acara MNA itu dapat dijelaskan oleh beberapa teori bukan satu teori yang diterima secara umum jadi itu akan sangat menarik jika di masa depan kita dapat menemukan teori yang diterima secara umum untuk semua peristiwa MNA ini yang dapat menjelaskan keduanya baik akademis dan komersial selamat menikmati terima kasih